Assalamualaikum Wrader, balik lagi nih sama gue Bewok Kalo kemarin gue udah ngasih tau kalian review gameplaynya game NFT League of Kingdom Nah di video kali ini nih ya, gue bakal ngasih tau ke kalian tips and trik mainin game ini Oke baiklah brodi, sekarang Bewok ini udah masuk ke in-gamenya ya Sebelum gue mulai nih, gue mau ngasih tau kalo misalkan level VIP gue ini masih stuck dong di 5 Kalian liat ya Terus level Castile gue nih ya, sama bro ini juga stuck di 13 By the way gue mainin game ini bener-bener pure free to play ya guys Jadi gue belum nge-purcast apapun nih di game ini Nah berhubung game ini cuannya tuh dari jualan NFT resource Gue tuh mau ngasih tau beberapa tips deh Gimana sih caranya ngumpulin resource gratis yang paling efektif Tips yang pertama nih adalah kalian tuh harus bener-bener rajin-rajin deh untuk menyelesaikan quest Nah untuk ngeliat misi ataupun quest, kalian tuh tinggal klik aja menu quest Di menu bar kanan bawah, keliatan ya Tinggal di klik Disini tuh ada main quest, kemudian ada daily dan event Dimana quest ini memang bisa kita liat ya kalo misalkan berhasil menyelesaikan misi Reward apa aja sih yang bakal kita dapet gitu Contohnya ini ada jagung, terus ada batu, ada kayu, sama coin nih bro Terus kita bergeser dikit nih ada daily quest Nah daily quest ini menurut gue tuh penting banget sih Karena selain kalian dapetin reward pas berhasil menyelesaikan misi Kalian tuh juga bisa ngedapetin reward tambahan yang ada di dalam peti nih guys Dan tiap hari ini tuh diganti ya guys Jadi penting banget buat menyelesaikan misi harian kita nih Contohnya kalo misalkan gue berhasil buka peti yang 80 nih Coba gue klik Nah ini kita bisa dapetin masing-masing resource-nya tuh sampe 120 ribu bro Lumayan banget gak sih? Selain itu penting juga nih ya buat menyelesaikan quest di event Nah kalo kita klik event Nah tiap hari disini tuh misinya juga beda ya guys Jadi usahain deh buat menyelesaikan tiap misi di eventnya ini Karena lumayan kan ya kalo misalkan tiap hari lo berhasil menyelesaikan misi ataupun rajin gitu ya Kalian tuh jadi bisa lebih cepet buat minting NFT-nya nanti Oke kita close dan sekarang kita bakal lanjut ke tips kedua Nah ini tipsnya kedua adalah kalian tuh harus rajin-rajin melakukan gatheringnya guys Caranya gambil banget kalian tinggal klik aja menu field di pojok kanan bawah nih Keliatan kan? Nah ini udah muncul ya petanya kurang lebih seperti ini Jadi keliatan kerajaan-kerajaan lain tuh By the way buat kalian ya yang baru-baru banget main game ini Dan lebih suka buat perang sama kerajaan lain daripada gathering Mending lo semua mikir dulu deh Karena pengalaman gue nih ya kalo misalkan kalian suka nyerang kerajaan lain Itu peluang kalian diserang balik itu besar banget bro Mending kalo diserang balik gitu sama satu kerajaan Nah ini kalo misalkan lo diserang baliknya sama satu kontinen ya kan Ancur bro Jadi saran dari gue mending kalian sering-sering aja deh gathering Jadi lebih aman gitu Selain tentara kalian juga gak berkurang Resiko diserang balik sama kerajaan lain tuh lebih kecil Gini guys caranya jadi gampil banget Sesuaiin aja nih sama resource apa yang lagi kalian butuhin Jadi kalo misalkan kalian tuh lagi butuh kayu nih misal Nah pilih aja nih disekitar kerajaan tuh kalian tinggal klik Terus pilih aja tuh merge Well anyway selain kayu ada juga resource lain Tapi terserah ya kalian mau gathering yang mana Bisa kalian sesuaikan aja nih Dan kurang lebih seperti itu tips yang kedua Dan kita akan masuk sekarang ke tips yang ketiga Nah yang ini lo rajin-rajin deh buat attack monster Nah kalo misalkan kita liat di field tadi Selain ada kerajaan lain kemudian tambah resource Bisa lo liat ya ada juga nih monsternya guys Nah setiap attack monster ini nih kalian tuh bisa juga ngedapetin resource Speed boost secara gratis Nah contohnya gini nih ya guys Kita cari monsternya dulu nih Oke kita klik Kalo udah dapet kayak gini Nah tinggal klik aja tadi sudah Terus kalian bisa liat ya reward apa sih kira-kira yang bakal kalian dapetin nih Kalo misalkan lo semua berhasil ngalahin si monster yang ini Nah disini enaknya kalo misalkan kalian attack monster tuh ya Tentara kalian tuh gak mati guys Jadi cuman masuk rumah sakit aja gitu Dan satu lagi nih ya Perhatikan level monsternya guys Sesuaiin sama level tentaranya kalian Sama tinggi level monsternya juga nih ya Semakin tinggi pula nih reward yang bakal lo dapetin Tuh lo bisa liat ya Kalo tadi gue udah ngasih tau kalian tips and trick Gimana caranya buat ngedapetin resource gratis Sekarang nih ya gue bakal ngasih tau caranya buat setting mastery Sebenernya poin pentingnya disini Jangan pernah asal-asalan buat setting mastery guys Karena ini berpengaruh banget sih di game kalian Oke gue bakal buka mastery gue nih Bisa kalian liat Nah ini dia mastery gue Jujur gue memang dulu asal-asalan sih ya guys Buat setting mastery ini Karena dulu tuh gue gak tau gimana cara gunainnya Jadi kalian jangan pernah niru gue ya guys Soalnya kalo mau reset mastery kalian Ini butuh seribu permata merah nih guys Lo bisa liat Sementara buat dapetin permata itu Susah bro Yuk langsung aja kita mulai Untuk bisa setting mastery ini Kita tuh butuh yang namanya mastery point Nah mastery point gue cuma satu tuh Kalo kalian liat Si mastery point ini bisa kalian dapetin Dengan cara meningkatkan level lord Atau raja kalian Kita bisa liat nih level lord kita disini Nah kalian tuh bisa naikin dengan cara Pake permata merah nih guys Oke yuk kita balik lagi nih ke settingan mastery Disini kita bisa liat ada 6 mastery ya guys Yang punya kelebihan tersendiri nih Pertama ada inventory mastery Ini buat ningkatin kekuatan tentara kalian Terus ada archery mastery Ini buat ningkatin pemanah kalian Kemudian ada calvary mastery juga nih Terus ada combat mastery Yang buat ningkatin serangan perang kalian nih Pas nyerang kerajaan musuh ataupun rally Selanjutnya ada monster mastery Dimana ini buat kalian tuh Yang suka hunting monster ataupun rally monster Terakhir ada governance mastery Yang mana ini berguna banget Buat ningkatin hasil gathering kalian Nah dari karena mastery ini Silahkan deh kalian pilih dan mau fokus kemana Nah kalo gue nih masternya tuh Fokus lebih di tentara ya guys Coba kita klik nih Jadinya kayak gini Kayak semacam bagan gitu ya Kalo kita liat-liat ya Nah kalo misalnya kita klik disini Ada gambar sepatu Ini inventory speed Plus 1% ya Ini tuh gunanya buat nambahin speed Tentara kalian nih guys Berhubung gue tuh lagi punya mastery point Jadi kita coba aja kali ya Misalnya nih gue mau nambah defense Tentara gue Terus gue klik disini aja nih Pencet mastery Udah deh By the way mungkin buat kalian ya Yang baru-baru banget mulai Mainin game ini Kadang tuh sering bingung Tentang item-item yang kalian dapetin Buat apa sih sebenernya tuh itemnya Nah ini gue akan coba jelasin ya ke kalian Pertama ada item piece Jadi ini ada beberapa Macam item piece guys Kemudian yang gue punya disini Normal Magic Sama epic nih satu lagi Item ini tuh fungsinya buat upgrade Tracer kalian ya Caranya tuh gampi lebet Kalo gue bilang nih ya Kalian tinggal klik aja Tracer house Terus kalian klik yang gambar peti Kemudian pilih aja nih Tracer yang mau kalian tingkatkan Selanjutnya Kita close dulu nih bro Ada yang namanya tuh Item dragon egg Kalo kita Jadi sebenernya dragon egg ini adalah Telur naga ya bro Keliatan dari namanya Ini tuh bisa kalian gunakan Untuk memanggil naga guys Untuk jenisnya sendiri tuh ada tiga Sebenernya ada yang warna hejo Ataupun hijau Kuning Sama yang merah Terus ada lagi nih Yang namanya item teleport Ini tuh bisa kalian gunakan Buat teleportasi ya Ke titik-titik tertentu nih Jenisnya sendiri sebenernya ada tiga Ada advanced teleport Kemudian Ada random teleport Dan satu lagi Ada alliance teleport Untuk yang random ini nih ya guys Kalo kita klik nih ya Gue juga belum punya sih sebenernya Nah Kemudian ada item advanced teleport ini Bisa kita gunain Buat teleportasi kemana aja Sesuka hati kita Terus kalo misalkan alliance teleport ini Gunanya buat teleportasi nih Ke daerah-daerah aliansi kita Next ada item speed Yang mana item yang satu ini tuh Mungkin adalah item yang paling sering banget digunain Karena semakin tinggi level kalian Itu maka semakin lama pula Berlalu proses pembangunan Kemudian pelatihan Penyembuhan tentara Dan akademinya nih Dan ini adalah contohnya ya Brody Karena memang semakin tinggi level kalian Itu semakin lama pula Buat proses pembangunan Pelatihan Penyembuhan tentara Dan juga akademinya Yang terakhir ada item name Change ticket nih Nah item ini tuh gunanya buat Merubah nama kerajaan kalian gitu loh guys Jadi kalo misalkan kalian liat disini Ada nama kerajaan tuh Nah kalo suatu saat Kalian mau merubah nama kerajaan kalian Bisa banget nih Menggunakan item yang ini Oke kurang lebih segitu dulu aja Tips and trick Plus penjelasan fungsi item-item nih Yang ada di game League of Kingdom ini Kalo ada pertanyaan mau ngguh Ataupun kalian mau ngejelasin hal yang lain Juga bisa Feel free langsung aja tulis di kolom komentar By the way ini hanya sekedar informasi ya brother Dan bukan saranan investasi Ataupun bujukan untuk memainkan game ini Jadi hasil yang didapet setiap orang tuh Pastinya akan berbeda-beda Setiap keputusan dan analisis Mohon dilakukan sendiri ya brody Bewok pamit dulu nih Assalamualaikum Assalamualaikum